Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan sampai si Taukian kabur Kalau Taukian udah kabur, wah udah gagal Kenapa? Sebenernya Golden Starnya dia Golden Starnya ini gak akan ngaruh Untuk ke ending yang bagus atau ending yang sedih Tapi, kalau misalnya Sandia berhasil Teman-teman dapetin bintang Golden Starnya Teman-teman akan buka Battle of Puyang Jadi, unlock Battlefield baru lah Tapi kalau misalnya teman-teman gak dapet Golden Starnya Ya, teman-teman langsung ke sini Ke Emperor Escort, gitu Oke, nanti di way yang part Part berapa ya way ya? Part 3 Di way part 3, gue akan mainin di Battle of Puyang Sial Gue akan ngelawan lubu dan tentara-tentaranya Dan gue pake Xiaoyuan Tapi itu nanti gue akan lakuin di cerita yang way Nah, sekarang gue akan lanjut di yang Shu dulu Seperti yang gue bilang guys Di part yang way ya Bahwa gue kena sengaja gak mainin yang Wu dulu Kenapa? Karena Wu itu good endingnya bagus banget Dan gue gak mau spoiler Tapi yang jelas, gue saranin teman-teman juga yang main di nasi Warrior 8 Atau di nasi Warrior 8 Extreme Legend Teman-teman mainin yang Wu terakhir Teman-teman mainin Shu dan Wei dulu Setelah Shu dan Wei kelar, baru main yang Wu Terus kalau mau main yang Lubu silahkan Karena Lubu gak ngaruhin Dia bener-bener Lubu nih ceritanya bener-bener completely different Dia bener-bener beda banget Dia gak ada hubungannya sama Shu, Wu, Wei, Jin Gak ada Pokoknya dia bener-bener beda deh Teman-teman kalau mau main Lubu duluan juga silahkan Tapi jelas kalau di antara Shu, Wei, Wu, dan Jin Teman-teman mainin yang Shu dan Wei dulu Yang baru yang Wu terakhir Setelah Wu, baru Jin Gitu Jadi oke, langsung aja gue mainin yang Wu ya Dan Seperti yang gue bilang di part sebelumnya yang Shu ya Di Shu yang part 3 Gue akan mainin Battle of Dingjun Pake jagoan saya Yaitu Macau Bang, pake Bang Macau Kalau gak pake Macau, gue ang-subscribe Oke, gue pake Macau Oke Dan di part sebelumnya gue gagal ya Dapetin Golden Star Kalau misalnya seandainya gue berhasil dapetin Golden Star Itu gue akan nyelamatin Pantong Pantong gak mati Nah caranya gimana nanti Akan gue ajarin di video berikutnya Tapi yang jelas Wuh, damn Disini ada juga Golden Star Udah gue lupa nih Udah, tapi yang jelas Ini juga gue di Battle of GB salah sih Seharusnya gue gak nyelamatin Shushu dulu Kenapa? Karena kalau Kalau seandainya gue gak nyelamatin Shushu Dia gak muncul nih disini nih Si Shushu Kamret ini gak muncul dia Dia bener-bener beda deh gitu Justru emang seharusnya Seharusnya gue kasih kalian tuh Yang ending yang buruk dulu Yang sedih dulu Seharusnya sih begitu Tapi ya keburu udah selamatin yaudah lah Oke, ini Battle of Chengdu nanti ya Gue akan nyelamatin Pantong Gampang kok nyelamatin dia Oke, yang jelas Kita akan Battle of Mount Dingjun dulu Kita akan play off Dan kita akan mainin yang level normal Fear of Justice Macau Oke, otolubelus Pantong ya Pantong mati ya Di yang part sebelumnya katanya Nairet Liu Bei akhirnya dari Tadi satu-satunya Yang diantara tiga kerajaan Liu Bei itu satu-satunya orang Yang gak punya tanah Hebatnya dia gak punya area untuk dipimpin Tadinya Liu Bei doang gitu loh Tapi secara mendadak Karena rencana Xu Ge Liang Tiba-tiba dia yang punya pulau paling besar Yang pulau apa Yang pulau dipimpin yang paling besar Itu Liu Bei sekarang Dari gak punya apa-apa Tiba-tiba punya Banyak banget Yang pulau yang dipimpin Itu banyak gitu loh Liu Bei itu yang paling gede Ibaratnya Ya, tapi ya begitulah Akhirnya jadilah Sesuai dengan rencana Xu Ge Liang ya Cina dipisah menjadi tiga kerajaan Yaitu Xu Wu dan Wei Dan akhirnya Liu Bei tetap Melanjutin kerjasama Sama Wu Si Sun Quan ya Si Liu Bei akan menyerang Han Zhong Si Sun Quan juga setuju Dia akan menyerang Wei Dari sebelah kanan Ibaratnya dari arah barat Yaitu dia menyerang He Fei Dan karena itu kita langsung saja Menyerang apa nih Han Zhong ya Di part sebelumnya gue kira Nan Zhong Salah gue Kalau Nan Zhong itu beda Nan Zhong itu gue Ngelawan yang suku-suku itu ya Suku-suku Barbarnya Ibaratnya lah Yang suku-suku Amboriginnya gitu Ternyata ini Han Zhong Bukan Nan Zhong Han Zhong Battle of Mount Dingjun Oke Seperti yang gue janjiin gue akan pakai Machao Fear the Spear of Justice Oke Silver Stallone Sudah pakai nama artis gitu loh Silver Stallion Dan yang berikutnya gue pakai Men Oke Tapi ada juga nih Venom Poison Damage Poison aja Oke Kayaknya gue Equip Eh sorry Kayaknya Equip Skill udah deh Attack Boost Musou Machao tentunya Havoc dan Mighty Roar Machao geden di attack aja Oke Siapkan Ampun I refuse to yield Saya menolak Untuk tunduk Siap Oke Machao tuh dia Ibarat kalau di Dota Dia hero agility ya Dia tuh serangannya kenceng banget Makanya fokus ke plus attack aja deh Sini ada Wang Zhong Oh Musuh ada tuh Namanya Xiao Yuan Dia juga menggunakan panah Kita lihat Apakah skillnya sesuai Gitu ya Asik Itu salah-salah panah tuh Apa Rival Wang Zhong sama si Xiao Yuan Han Zhong Dipimpin oleh Liu Bang The founder and first emperor Of the Han Katanya Jika kita dapet pulau ini Bener-bener Bagus banget nih Untuk Tuan Liu Bei Katanya Ini juga bakalan memberi kita Kesempatan yang bagus banget Untuk menyerang Wei Kita pokoknya Bagaimanapun harus Ambil pulau ini Katanya No matter what Oke siap If that's your order Then I'm honored Battle Spear-nya Masih kurang Eh tapi actually Lebih bagus sih Ini aja deh Oke kita lihat Weapon-nya Tadi gue pake yang Men Venom Dan ini dapet yang Flash lagi Sip Kita lihat officer info 12345 Oke Jurusnya dia 1,2,3 Kotak 5 kali Habis itu baru Sigi 3 Oke Hajar kan The time has come Start the attack Understood Duh ditutup loh Pintunya Capture the base at Mount Dingjun Saya disini untuk membantu Tuan Liu Bei Demi impiannya Supaya Menguasai pulau ini Satu, dua Mereka Gap 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 Kau tidak bisa memiliki waktu tentang makhluk anda. Adakah makhluk orang yang memilih manfaat pembelian sonoran? Pertama sekali atau semua orang berikutnya adalah sumberan. Mas Yui, orang lain adalah rakyat untuk mengambil. ah tuan muda ini adalah pulauan the land is yours to make let's finish this battle ok kita udah ambil nih sekarang saatnya tuh saatnya ngambil si bresek saat mengalahkan si bresek-bresek dari way setan-setan dari way kamu mengatakan kita tuh sebenernya bikin gue mua atau nggak kalahin tuh, hancurin tuh seorang udah hancurin tuh si manchow let's keep this opportunity to make nah, sekarang mereka menyeram dari depan ok, saatnya kita ambil gunung itu ok, serahkan padaku si kakek yang kakek kan lupa umur ayo kek si kakek kan sama macau yang muda ayo kek, sini kek ok, my spirit burns the passion ok, my spirit burns the passion gila sih gila aja gila itu sama sekali tompaknya ga nyentuh men you are unstoppable let's finish this battle ok, itu itu pasti udah ga selamat sih ga mati sih pastinya oh, musuh-musuh mencoba dari gunung ha? mereka ga akan bisa mengambil gunung ini selamat si hidup katanya kalau kita kok mati saja ya ini gila juga sih puter kan? komedi puter anjrit dan memang dari dulu musuh begitu jurusnya tuh begitu si manchow grapple dari paek aki saya bertarung demi keadilan dari dulu tuh kata-kata yang ga berubah i fight in the name of justice sampe dulu tuh setiap pelajaran bahasa inggris gue ingin banget dulu waktu sekolah ya bahasa inggris tuh selalu sebelum istirahat begitu bunyi bel istirahat gue tereak lu JUSTICE guru gua pengen nanya kamu kata-kata itu dapet dari mana? eh, dari macaw pak hehehe waktu gua SMP tuh aduh kangen gua mata-mata SMP let's finish this suhuang suhuang balik ya ke kapaknya ya dan emang suhuang tuh contohnya memang maen kapak sih di dunia si warrior 7 kalau masalah senjata bukan kapak deh aneh gitu malah aku gua lupa eh kayaknya kapak deh eh gimana gua lupa juga sih hehehe tapi yang jelas ya gitulah emang kapaknya ciri AC si suhuang hmm, boleh juga loh kita akan bertarung lagi saya bertarung lebih kandilan hmm 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 waduh dateng tuh kalau gak salah godeh kestari kita mesti cepet deh ambil gunungnya dan mesti berhasil kalau gak salah rencananya ayo oke oh si kake udah di depan aja gile hehehe si kake semangat bener mau ngambil mountain deh eh wangi aku bilang aku mengatakan kepalamu lebih dari apa yang di dunia ini hehehe wangi ini ya dia kesel banget tau macau heee karena emang macau bukan bapak ya sih macau terlaluan juga sih emang soal-soal gitu-gitu nya hehehe tapi ee yang jelas wangi itu dari dinasti warrior 7 extreme legend dia benci banget sama yang namanya macau dia ngelakuin apa aja demi kebunuh macau deh pokoknya dia dan dia bergabung sama siapapun demi ngebunuh macau intinya loyalti dia ke W itu karena karena musuh no macau hehehe i fight in the name of justice i fight in the name of justice dadah wangi wangi sorry ya hu 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 hurting Twitch HTML yang enteng Wow udah siapapun lupuk alam dia Minggir papon-papon ini ya saya mesti ngalahin dia ya Hai surprise motofoco mbak selama disini saya nggak mungkin deh menyerahkan gunungnya itu tuh musuh atyken di nasi warrior itu ya apa lima temen-temennya muterin muterin apa muterin tombaknya terus terakhir hajar fighting style must not be soiled by the truth I shall return i fight in the name of justice dan itu tadi barusan gua ngalahin jungle ya dan jungle itu 3d modelnya ibaratnya oke lah 3d modelnya oke banget dia enggak kayak apa namanya enggak terlalu gay gitu ya oke lah itu di nasi warrior 7 gua ngeliatnya masih kayak what the fun gitu loh be peace Giega kok with me the internet 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 На internet 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 surprising ikuti kwa gak Pak memang lebih serangan butus cepat angin gua bakal kalahin semuanya kalau gua mau kalau memang musti kau terlihat sudah memastikan dirimu kau sangat menarik apa ini? apa yang berharap kau bisa mencapai saat datang di sini? ya, tentu saja muncul yang emis menggunakan ini sebagai decors mereka harus memiliki mata mereka pada sesuatu yang lebih besar dari Han Jones ini tidak terlihat bagus bagus ini pasti kayaknya dia melihat lebih luas lagi deh aku akan menakutkan sedikit lagi dia sudah jelas keluar dari luas ketika dia melakukannya dengan hati-hati dia menakutkan pasi akhir-akhir, kita sudah mencapai batu sekarang kita akan mencapai pesawat Shou dengan semua orang kita ternyata itu rencana yang sebenarnya oke mantesan dari tadi si Xiaoyuan di ambush kalem-kalem aja kalau kita hanya bisa mencapai Tsao Han Jones di on kalau Tsao kita mengalakan Tsao Han Jones akan menjadi milik kita ya, Tsao hei, Gowhai halo, Gowhai hehehe, dia jatuh yaudahlah Xiaodei Padeh, Xiaodei sini, Xiaodei ni, 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 ni aku tidak bisa mempercayai tempat ini ya, udahlah Xiaodei mati aja lah nah biar gue gak repot biar gue gampang nih bikin video YouTube-nya aduh, 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 aduh ni, 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 ni Bapak ni dah hehehe mati toh ada, 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 ada ada tunggu tadi Gowhai Gowhai come here hmm waduh, maaf ya gak sopan memang nih macau nih muda-muda masa gituin orang tua hehehe mana, mana, mana mana ilang aduh, aduh oh, tadi kayaknya gue ngeliat senjata disitu hmm hmm wah gak sopan nih macau nih sama orang tua kalo seandainya gue sehat, ini bakal jadi lebih mudah gak sopan nih macau itu orang tua jangan nih temen-temen, jadi tiru ya hehehe oke, hancur satu ini gue mesti hancurin kayaknya pabun-pabun ini ya gue mesti hancurin deh, untuk dapet golden star gue lupa loh bisa lo ngapain dan gue nih jatuh gitu loh what the fun udah lah gue lupa golden star nya asli disini selalu ngapain yaudahlah, gak ngapain lah hehehe biasanya sepertinya jatuh ya tuh, ini oh, gak bisa ngatas lagi gue ya sial yaudahlah berarti saya harus detour gitu ya saya harus muter babon tapi kayaknya gue mesti ngalahin Vanguard-Vanguardnya dulu deh coba, let's see harusnya bisa dong naik lagi dong gitu kan main camp main camp way nya udah saya ambil harusnya bisa dong ada tangga gak? alhamdulillah ada tangga disini babon babon mana dia? bisa naik lagi dong nah, ha ini saya anjurkan dulu nih, mainan-mainan yang gak sopan gedeg gue nih sama balista aduh, kan sama balista-balista ini gedeg banget asli ini ayah ayah malfon okay Oke Eh, awas jatuh Oke, sip Hancur, Pak Mubabon Mana dia? Oh, di sini, di main camp Di main camp ada satu musuh lagi Oh, ada Fajeng juga Aduh, 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 aduh Asli nih, balistanya nih Satu, dua, tiga Oh, ya, buset Zoyun, diapain tuh? Kok dia hancurinnya cuma sekali gebuk? Apa-apaan tuh? Sial Saya dikalahkan sama Zoyun Kok si Zoyun cuma sekali gebuk? Aduh, 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 aduh Terima kasih untuk bantuanmu Sama, biarkan kita menunjukkan musuhnya Iya, iya, pokoknya hancurin aja deh tuh Ngeselin nih, balistanya ngeselin banget Asli Tu, waga, pat, ma Kok kamu ya? Tu, waga, pat, ma Salah tadi Tidak ada Syukurin Hancur kan Aduh, jatuh, bro Aduh, ajar aja pake musuh Wah, gila, pake musuh juga gak hancur Mesti ditendang, emang Kampret Oke, balistanya udah hancur Sekarang kayaknya gue mesti handle tangan kanannya Way deh Tapi sebelum itu, kayaknya disini ada satu officer Aku bisa lihat Nah, kan Sini, sini Turun kamu Sini, tuan Tidak ada percayaan untuk mengembangkan Saat dia bunuh Chow Chow Oke Minggir, minggir, minggir Hmm, ada gatekeeper Pasti disini, di dalam sini pasti ada sesuatu Kita masih buka dulu Dimana-mana ada pintu yang tertutup, pasti ada atas Arun Keluar kamu, Pak Bon, Pak Bon Oh, gak ada Gue kira ada sesuatu Ya udahlah Berarti disini nih, ada sesuatu nih Waduh Oke Saat kamu Amukan Macau Wah, itu udah gak mungkin selamat sih Harusnya udah gak mungkin selamat sih Gila lu Demi kingkong-kingkong dan gue tukupret deh Itu udah gak bakal ada yang selamat deh Gak bakal ada yang selamat pokoknya Kalau macau deh gitu Hmm, apalagi jepit begini Hmm, sukurin Buk, 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 buk Hmm, urin Macau di lawan Dengan jantuan gue dari generasi ke generasi nih Hehehe Buk, buk Oke Sini masih belum ini juga Eh, masih ada satu lagi Tesang Gak mau kebuka pintunya Gila Jadi, jadi, basically itu Jadi, apa Jadi, kipas angin gitu loh Wow, what an amazing fighter Wow, Yoi, baru nyadar, bro Hehehe 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 Dah Oke Pusat dah Oh, dia Macau Cipre Oke Mana dia Aku akan menjadi honer Sejumlah Jangan bekerja Oke 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 Aku gak pernah nyangka But my ambition is not yet to achieve you I fight in the name of justice I fight in the name of justice Ketika Liu Bei udah mendapetin Provinsi Yu Wu demand nih Sesuai perjanjian Karena Sun Quan udah setuju kan Untuk ngirang Hefei Perjanjiannya adalah Ngasih daerah Fun Castle Itu ke Wu Tapi Di samping itu Yang bertahan di Fun Castle adalah Guan Yu Maksudnya Guan Yu adalah Dia pengen nyerang langsung Guan Yu ini nih Ibaratnya dia bergerak sendiri It was all the effort Tanpa disuruh nih Sebenernya kan Atau mungkin disuruh kali ya Tapi yang jelas Wow ada Guan Yin Ping Oke Guan Yu dan anak-anaknya Oke Guan Yu gue belum pernah pake ya Guan Yin Ping nanti ke depan-depannya bisa dipake Guan Xing juga Guan Suo juga Gue pake Guan Yu aja deh Heaven udah bener Yang kedua Oh Heaven semua ya Jadi 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 sebenernya Kerjasamanya tuh perjanjian Si Sun Quan attack Nyerang Hefei Dari sebelah kanan Sebagai perjanjian Fun Castle Dikasih ke Wu Tapi Guan Yu gak mau kasih Demi kakaknya Demi Demi Liu Bei Maksudnya 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 The enemy are scouting frequently Their main force will attack soon So they let us take the castle Before surrounding us Have we just been dancing to their tune This never ending rain too They surely plan to make use of it Anaknya Guan Yu Lo main lucu juga ya Tapi gue gak berani macem-macem soalnya bapaknya Guan Yu sih hahaha ga berani deh gua ngedeket sama Guan Yinping ntar gua disambit lagi sama Guan Yu kakak-kakaknya juga horror gitu loh ibarat kaya meme-meme itu cewek yang lu suka, kakak-kakaknya, bapaknya kita bisa menangis bersama aku telah berbagi ambisi kakakku dan sekarang aku melihat anakku kembali sangat kuat aku melihat kakaknya aku melihat kakaknya apa yang sejauhnya yang sejauhnya dan sejauhnya ayah apa yang berlaku? anak-anak 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 ini dia guys ini karakter baru yang sudah di confirm di dinasi warrior 9 so, CENG! itu bakas yellow turban itu bakas yellow turban kalo gak salah itu bakas yellow turban waduh gak ada juga lagi kacow yaudahlah my father and brothers are here will turn back to these enemies no problem haaa tapi kayaknya ini deh it's going to rain i have a bad feeling ini hujan kayaknya punya virasak buruk deh oke nah sekarang ini tadi saya pilih ini anak-anak nih ini karakter baru semua sih guansuo tapi di dinasi warrior 7 udah ada guanshing nih ini karakter baru guanyinping ini anak perempuan gua malah bertau guanyu punya anak perempuan ya well guanping sih udah udah lama banget dan dinasi warrior 7 guansuo pakaiannya gua gak suka banget asli di dinasi warrior 8 bagus dinasi warrior 8 bagus makanya gua bilang dinasi warrior 8 ya semua model-model karakternya tuh thumbs up semua bagus semua gak ada yang terlalu aneh gak ada yang terlalu menjijikan ya contohnya kalo di Wei mungkin Zhang He ya Zhang He di dinasi warrior 7 kayak what the fun banget gitu aneh aja gitu bentuk pakaiannya bukan untuk tempur gitu loh maksudnya bukan pakaian tempur di dinasi warrior 8 bagus si Zhang He bagus nanti mungkin pas yang gameplay yang Wei gua akan tunjukin armornya Zhang He seperti apa anyway langsung aja kita mulai battle ya ini adalah battle fun castle dimana pertandingan yang mengarah good atau ke bad ending dan ini udah jelas obviously ini bad ending kenapa? karena disini gua ngomongnya ke Guan Ping kalo good ending dia akan ngomongnya ke Shushu nah tapi untuk supaya Shushu ada disini gua mesti nyelamatin Pangtong dan Pangtong itu nanti akan gua selamatin gua mesti nyelam sorry gua mesti nyelamatin Pangtong dan gua mesti berhasil di battle pertama tuh yang nyelamatin orang-orang jadi supaya si Zhang Zhao bakalan membantuin kita disini gitu si Yellow Turbans oke anyway ya dia adalah bad ending so let's get on with it langsung saja ke Guan Ping let's strike before our text range becomes more limited with me Guan Ping yes father we shall clear away these dark clouds everyone keep up the light we shall see his Jing pocket before his established kingdom hehehe 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 ee mana juga ada yang komen bang kata siapa bang ga berhyana tuh guanyu berhyana tuh bang dia keway guan berhyana ada ceritanya sebenernya ceritanya tuh bahwa guanyu emang ada momen waw kaget gua mongong di tiba-tiba muncul kaget gua ha apa nih oh prototeknya ambi oke ee tadi sampe baru gua gara-gara kaget oke waduh 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 oke kita ga punya pilihan lain selain selain pergi dari ee kastilnya semuanya retreat semuanya mundur i shall keep the enemy as Guard f Legend f Akan menahan musuhnya. Pak, bapak, kamu silahkan deh. Cabut dari sini. Maaf ya. Tetaplah aman anakku. Oke, jadi basically disini seperti yang gue bilang ya. Guan Yu itu sebenarnya ada kisah dimana dia emang sempet. Di bawahnya Cao Cao. Dan Red Hair ini juga pemberian dari Cao Cao. Jadi Lubu itu mati ya. Basically Lubu mati dibunuh sama Cao Cao. Red Hairnya jadi ya punya si Cao Cao gitu loh. Dan akhirnya pada saat Guan Yu di bawahnya Cao Cao. Sebagai tanda terima kasihnya Cao Cao. Dikasih lah Red Hair dengan si Guan Yu. Oke. Apa nih? Apa nih? Tunggu, gue disuruh kemana sih? Oh, gue disuruh kabur ke bawah ya. Oke. Disuruh kabur. Sip. Dadah Guan Ping. Sorry ya, bapak mau kabur dulu. Kenapa gak kabur bareng-bareng aja gitu? Kenapa mesti ada satu yang mesti tinggal di belakang gitu? Kenapa? Kenapa? Maksudnya kenapa? Kenapa? Kau bisa terlambat bersama-sama. Kau dengar? Aku pikir ini sangat penting. Ya. 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 Tidak. Kau lihat kenapa ayah mendapatkan namanya. Aku mencari kepercayaan lagi di nama kakakku. Kau beristirahat dengan kehormakannya. Dalam kebiasaan kuas, aku melatih sesuatu yang kuat sesuatu. Beruaskan, aku akan melihat история tersisa kaki tau nego mo. haduh ada ada wu lulu 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 benar-benar ada ada wu lulu 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 Kenapa jadi ada Wu disini? Wu kan harusnya ini kerjasama Katanya bagus, dasar Gila loh Kok Wu? Wu kan harusnya satu alliance Jadi kata si Guan Yu Gila, lu Memutuskan Persekutuan kita nih Gila, berani-beraninya lu Apaan nih? Aku sekarang bisa melihat kenapa ayah mendapatkan Tentu-tentu adalah taktik yang buruk Pokoknya, katanya silu main tadi Pokoknya, sebagaimanapun, gue akan bunuh lu dan mengambil kembali Nijing Provinsi Nijing Provinsi tuh adek ya Fun Castle ini Provinsi Nijing Which is yang dijanjikan Sama Shu Untuk Wu emang Hah? Aduh, waduh, waduh Gawat Gawat, gawat ini Anak buahnya berjanat juga Gawat Aduh, dateng Balap bantuan Semuanya sudah kabur Kayaknya kita telat deh Dan ternyata Wei juga menggunakan taktik banjir Agak susah juga nih untuk menolongin mereka katanya Yaelah, si Macau dateng udah telat Jagoan saya Ya ampun nih, Fushu Iren sama Mifang Udah deh Kutu-kutu pengkhianat nih Berkhianat di saat yang Tepat banget gitu loh Tepat pengen dikilik-kilik gitu Nih, babon Berkhianat, kan? Hukuman untuk pengkhianat adalah Die Aduh, kenak Gak kenak Gue kalau pakai Guanping gimana ya? Tadi kan Guanping bisa dipakai ya Kan tadi Guanping mati toh Kalau misalnya gue pakai Guanping mungkin beda kali ya Hmm Hmm, syukurin Oke, mana lagi? Hah? Itu Semua kehanjong Semua kehanjong yang kamu punya Ayo Semangat Semuanya Kita harus hidup nih Katanya Semoga kita harus kabur hidup-hidup Jangan sampai mati Jangan sampai terbunuh Mastu gitu Disuruh ke Hanjong Ya itu Hanjong Itu dia tempatnya si Apa Tempatnya Zuge Liang Wangjong Macau Maka Macau Macau sempet disini Bala bantuan Cuma terlambat Sudahlah Udah Kita ambil ke atas Berarti Karena ditutup ya Pintunya tadi Sama si pengianat Harusnya kita kabur ke bawah kiri Balista unit Prepare to fire Aduh Pakai ada beginian pula Apa pula ini Aduh Su Wang Apakah kamu benar-benar Apakah kamu benar-benar Pengen banget menang ya Maka kamu bertarung Tanpa rasa hormat Maksudnya itu Diam-diam Begini Maaf Maaf ya Guanyu Sebenernya saya pengen Buy One Tapi ya Ini Duty Kerjaan Maksudnya apa Disuruhnya begini Disuruhnya ambush Nonsense Katanya Guanyu Ngomong kosong Namanya prajurit Tetep lah Kita mesti Buy One Walaupun emang Disuruhnya mengalahkan Saya Maksudnya Kenapa lu Mesti pake Ambush Jadi penakut Maksudnya gitu Ya sudah lah Emang udah duty call Disuruhnya membuduhnya Guanyu Inilah momen Dimana ngacuran Macau juga Di Dari utara Gak bisa apa-apa Dia Orang tertutup Sama banjir Mau bagaimana Mau banjir Juga udah gak bisa Dia Saya akan letakmu Sekarang Jangan mengerti Kau akan menang Kau akan menang Kau akan menang Aku akan menang Terima kasih Kau akan menang Bagaimana G Natan Kau akan menang Tahan Senang Launch Lumpuh Semoga Selesai Mereka Engga Saya Kau akan restoring kamu gak akan bisa lari dari saya ada si mahi pula ternyata kamu ya babon babon sedang semua ya musuh bebuyutannya musuh bebuyutannya dan ada si mahi barusan ya mati juga dia udah tau udah mati tau yoyo yoyo saat kita cabut eh masih ada satu bandel nih satu nih shahoshang oke yoyo yoyo cabut cabut ayo semua anak-anak pulang ayo lurut sama bapak pulang pulang cepat gila gak keluar musuhnya ya ampun demi anak-anakku saya akan mencari jalan pokoknya demi anak-anakku matilah kamu nak maka kamu datang ke tempat yang benar jika ada pertempuran yang kamu ingin maka kamu datang ke tempat yang benar aku akan mulai ke tempat yang benar aku akan mulai perisai kamu perisai kamu akan sepecah kan pecah kan pecah rin aduh sakit oke aduh ternyata perisai susah dipecahin the shield of way ini satu nih pelindungnya way ini emang nih caoren nih air yang kedalak mati juga ternyata caoren disini ternyata 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 tapi kamu sudah selesai mencari mengambil tanganmu akan menyebabkan jauh lebih banyak daripada jauh ternyata ayah 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 diketuk loh diketuk layarnya sih lumayan pingsan lah diantara tiga ini berarti yang paling tua gua anjing ku 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 tidak anakku ku kakak 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 kakakak kakak kakakak jeng jeng Si Wu nya juga kayak ketakutan Wah kok Jing Provins nya gak dikasih-kasih nih Sama Shu ya sesuai dijanjikan Akhirnya Wu nya berhianat Ya kan? Wu nya mutusin persekutuannya Dengan Liu Bei Dan langsung bergabung dengan Cao Cao Secepat itu ya Langsung lah dibunuh Guan Yudifan Castle Brave children Where Where is your father? Father said To tell you That he was sorry No Guan Yu My lord Tuanku Jangan sekarang Please Zhang Da of Zhang Fei has turned on us He and his men have slain Master Zhang Fei And joined with Wu Yeah No Not Zhang Fei Zhang Fei mati juga Dianatin juga Wu Wu has shown us their true colors Akhirnya Wu sudah menunjukkan tuh Sisi mereka yang sebenarnya Bini Padahal Wu My lady Forgive me I fear this will be hard on you Yes I no longer have any choice We must defeat Wu and Wei And rule this land Saya harus mengalahkan Wu dan Wei That is how I shall honor my fallen brothers Namuk deh Liu Bei Guan Yu mati karena Wu berhianat Si Zhang Fei juga Dibunuh sama Zhang Ba Dan Zhang Ba Dan Zhang Ba nya kabur ke Wu Berhianat juga Ya 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 mati dua-dua Yang secepat itu Tapi bang Kok Wu jadi jahat begitu bang Ya Namanya kerajaan Gak ada yang namanya Temen keluarga Yang ada Hanyalah sekutu Alliance Itulah ya Ya di backstep Namanya juga politik Politik kerajaan lah Tapi berarti Wu jahat dong bang Nah Gak juga sih Soalnya nanti Seperti yang gue bilang Nanti pada saat gue mainin Oh By the way Akhirnya Cao Cao juga mati juga Cao Cao meninggal Diganti sama Cao Pi Turun Apa Tahtanya turun ke Cao Pi Jadi sekarang Pemimpinnya Wei Cao Pi Anaknya Lebih dingin lagi Dari bapak Ya gila Si Liu Bei Karena emosi Bener-bener Udah emosi banget Dia bilang Pokoknya serang Wu Sekarang Serang Wu Sekarang Padahal si Zhuge Liang Udah bilang Udah ngelarang Gitu loh Udah ngelarang Jangan Jangan Nanti dulu Tuanku Tetap gak mau denger Li Bei Pokoknya pengen Vengeance Balas dendam Pokoknya Dendam Dia Oke Guan Xing apa Zhang Bao nih Gue belum pernah pake nih Gue pake Guan Xing deh Oke Ya senjatanya Tunggu Kalo si Zhang Bao Senjatanya ada gak Wuh Ada Oke Kalo gitu Gue pake Zhang Bao Ada Ya begitulah ya Teman-teman Ya itu namanya Politik Kerajaan Politik Pemimpinannya Begitulah Jangan dikira Jangan dikira Oh Siu sama Wu Ya kan udah dikawinin lagi Kan udah dinikahin gitu Ibaratnya si Tuan putrinya loh Adeknya sendiri Tuan putri Alias si Sun Yang disayang Berarti Siu sama Wu Gak mungkin bertarung dong Siapa bilang Namanya politik Begitu Saling bunuh Membunuh Gak ada urusan Lu mau keluarga Mau apa Bunuh Yang penting Politik Politik Ya gitulah Kejam Semuanya Politik Kerajaan Si Ibaratnya Sama kayak Kalo temen-temen Mungkin Yang isi Suara Zhang Bao Sama Malidian Sepupu nih Dua Sepupu nih Dua Sama-sama dendem Mua bapaknya Buku ini Enak Cukup Ada Angkel Sio Yun Lepaskan dia 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 Menjauh Pertanyaan Di Bawang Dia Pengen 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 Bapaknya Sama aja Kayak Lu Tidak lah Lu berdua Gak usah Berantem Tidak 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 Tapi bukti Malah Lu berantem Satu sama Malah Saling Berantem Itu Bukti Bahwa Lu Belom Dewasa Tidak 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 Dan si Zhang Fei anaknya masih ada dua Xingcai dan Zhang Bao Maksudnya ini untuk anak-anaknya dalam arti anak-anak yang bisa di-playable ya Di game dinasti warrior ini Dan ya so far begitulah ya Itu udah dapet sekali lagi Gue bilang itu adalah bad ending Jadi ini bener-bener mengarah ke bad ending banget Which is sesuai dengan cerita sesungguhnya ya katanya ya Sesuai dengan sama kayak dinasti warrior 7 gitu Jadi basically ini yang set ending lah ya Bisa dibilang bahwa Zhang Fei dan Guan Yu Dead dan akhirnya Liu Bei Sama Wu malah musuhan lagi Dan akhirnya ya gitulah Didesided untuk ngancurin Wu Bahas dendam dia Oke Gitu lah dia Dan apa yang terjadi dengan Wu? Itulah ini di battle of healing Nanti kita akan tahu apa yang terjadi Oke Di part berikutnya ya Oke itu dia guys Terima kasih banget tonton Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa ya guys Nama gue Gamer dari Gamer Shino Sampai ketemu guys di video-video berikutnya Sampai ketemu guys di video-video berikutnya Terima kasih.